berikut ini cara mengubah yang namanya tombol navigasi Samsung menjadi iPhone kalau iPhone kan tombol navigasi ada garis bawah seperti ini kita kalau mau menggunakan harus pakai WhatsApp jadi untuk itu langsung saja berikut ini kalau Samsung, disini Samsung yang pakai One UI Core untuk sistem operasinya jadi untuk mengubah kalian bisa buka pengaturan nanti dari pengaturan itu untuk cara cepatnya kalian bisa lihat di bagian tombol ini kolom pencarian ini silahkan kalian pilih ketik navigasi kalau cara cepatnya nah itu ada yang namanya di menu tampilan ada bilah navigasi silahkan dipilih nah disini pengontrolnya atau kalau ingin secara manual bisa buka tampilan lihat disini ada bilah navigasi nah disini ada yang namanya gesture stop untuk itu disini akan hilang ini ada tampilkan tombol untuk menyembunyikan keyboard ada petunjuk gesture nya kalau kalian yang masih pemula silahkan kalian ikuti ini caranya untuk kembali susap ke samping untuk melihara stand up seperti ini nah seperti itu jadi sudah mirip dengan iPhone di bawahnya ada garis jadi itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat terima kasih